Perombakan sejumlah posisi di PT Pertamina semakin menguat. Bukan kabar burung, Basuki Cahayapurnama alias Ahok disebut akan menempati posisi Direktur Utama Pertamina. Ahok diproyeksikan untuk gantikan posisi dirut Pertamina saat ini Nikke Widiawati. Sementara saat ini Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama, Komut, Pertamina. Wakil Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Pan Edy Suparno pun mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Ahok jadi dirut Pertamina. Ia bilang, informasi ini didapatkan secara informal. Ia mengatakan, nantinya posisi Komut Pertamina yang ditinggalkan Ahok akan diisi oleh Wakil Menteri, WAMEN, BUMN. Namun belum dapat dipastikan apakah Kartika Wiriwat Mojo atau Rosan Ruslani yang akan ditunjuk menjadi Komut Pertamina. Selain itu, Edy juga mengaku mendapatkan informasi bahwa Komut BNI Agus Martowardoyo bakal menjadi Komut PLN menggantikan Amin Sunaryadi. Kompas.com pun telah mencoba menghubungi staf khusus tiga Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengkonfirmasi informasi perubahan susunan petinggi BUMN tersebut, khususnya perihal pergeseran Ahok jadi dirut Pertamina, namun hingga saat ini belum merespons. Sebelumnya, Ahok dan Nikke memang terpantau sempat menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Berdasarkan catatan Kompas.com, Ahok bertemu Erick pada Selasa, 18 Juli 2023, sementara Nikke pada Kamis, 20 Juli 2023. Seiring dengan kedatangan Ahok dan Nikke tersebut, beredar rumor bahwa akan ada pergantian direksi di tubuh perusahaan migas pelat merah itu. Terkait rumor tersebut, Erick mengatakan, pada dasarnya pergeseran tugas merupakan hal mungkin saja terjadi. Namun saat itu dia menyebut belum ada keputusan terkait perubahan susunan kepengurusan Pertamina.